salam rasun gimana dulur sehat ya barnya semoga sehat-sehat ya kali ini masih ngebahas tentang si reny kan jadi kemarin berhubung kita sudah berhubung kita sudah ganti kaliper nih pakai KTC ya 4 piston nah ada kaitannya dengan master ramp jadi kemungkinan ini saya harus ganti master ramp yang atasnya pakai sekarang saya lagi pakai rcb kayaknya harus ganti master ramp karena ya nanti kita jelasin lah sampai jalan lah ya kenapa sih kita harus ganti ini si master rampnya nih aduh ternyata upgrade satu harus upgrade yang lainnya ya ya kita bahas lah oke kang kita bahas nih kenapa sih kita harus ganti banyak alasan banyak yang ya memang harus di upgrade lah ya gitu alasannya itu abcd jadi sebelum kita bahas kenapa sih harus ganti jadi sekarang kita bahas dulu master ramp apa sih yang saya pakai gitu nah sekarang saya tuh pakai master ramp dari rcb yang tipenya e2 dengan ukuran pistonnya piston master rampnya itu adalah 14 mm nah sebenarnya untuk kaliper standar jika kaliper kalian standar 2 piston ini cukup ini melebihi dari cukup gitu malahan master ramp standar itu 10-12 mm loh ini 14 mm otomatis ini lebih dari cukup gitu ini di kisaran harga 400 ribuan kalian udah bisa beli rcb tipe e2 untuk kaliper standar ini josh pisang pakem banget nah sekarang kita bahas deh kenapa sih kita harus ganti master ramp kang gitu nah kita udah ganti kaliper kan yang 4 piston ya mereknya apapun mereknya kalau jumlah piston kalian 4 itu mau gak mau ya kalian harus upgrade master ramp kalian kenapa harusnya harus upgrade oke kita bahas nah kita bahas spesifikasi ini spesifikasi yang harus kalian pahami gitu kenapa sih harus ganti gitu nah kalian itu harus menggunakan master ramp dengan ukuran 16-17 mm untuk kaliper 4 piston ya nah kenapa sih harus ukurannya besar 16-17 mm padahal kan beda dikit ya ini 14 yang harus dipake itu kan 16 beda 2 mm doang beda 2 mm juga besar bos jadi gini kaliper 4 piston itu kan minyaknya banyak ya udah mah minyaknya banyak tekanan yang dibutuhkan kaliper 4 piston untuk bekerja dengan baik dan maksimal pengeremannya ya itu dia harus digenjot oleh master ramp yang volume pistonnya besar minyaknya juga kan besar tekanannya pun lebih besar bos gitu jadi tekanan yang dihasilkan master ramp 14 mm itu lebih kecil dibanding master ramp 17 mm iyalah lebih besar gitu kan lebih banyak volinya lebih besar tekanannya itu dia alasan utama kalian harus upgrade master ramp kalian ketika kalian ganti kaliper 4 piston minimal master rampnya 16 mm ya Kang kalau 14 mm sebenarnya bisa ini pun saya pakai bisa ngerem ngerem kok gitu gigit ngegigit pakem pakem namun tidak maksimal kenapa gak maksimal diameternya kan 14 mm minyaknya sedikit terus si kaliper 4 piston butuh minyak banyak tekanan besar yang pasti apa master ramp 14 mm itu extra kerja extra keras kerjanya dia gitu kan jadi ketika kalian pakai 14 mm kayak saya itu dalem kan ngeremnya itu dalem banget gitu kita kan misalkan ketika kecepatan tinggi heartbreaking otomatis ini kan nah kita takutnya ya itulah tau sendiri gak mampu atau enggak jebol sih master rampnya gak makanan gak mampu kan jebol sisilnya cepet rusak gitu kan jebol gak ngerem aduh bahaya kan bahaya ya kita gak bisa ngerem aduh sangat-sangat risk kan bosco kita berhenti sedikit lah kita ngeliat segimana dalamnya kalau kalian pakai 14 mm kalipernya 14 piston kalipernya 4 piston kita lihat sedalam apa sih ngeremnya kita berhenti dulu disini yang agak sepi oke disini aja lah yang rada iuh oke matiin dulu mesin nah gini ya kang ya kita bahas ini saya pakai handle nya dari Nui kita pindahin dulu ke nomor 1 lihat ngeremnya ini gila habis kan mentok lihat kalau hard braking udah kalian wassalam ini nah cara ngekalinnya misalkan kalau untuk sementara kayak saya belum punya mas rem yang baru jadi saya pakai handle bar nya dari Nui yang bisa di adjust adjust nya pun nih lihat kan ya lihat ya sampai nomor 6 kan tuh baru bisa kita ngerasa aman tapi kalau kalian pakai handle bar biasa bawaannya misalkan lurus lihat aduh aduh kacau kan makanya saya pakai yang bisa di adjust dan saya pun pakai nomor 6 paling atas jadi ya ini kurang recommended lah ya bukan kurang recommended kurang recommended kurang safety juga itulah alasan yang paling utama kalian harus ganti master ketika caliber kalian sudah pakai 4 piston gitu kang aduh jadi upgrade satu pengereman harus upgrade juga nih master M aduh bosku itu ya alasan yang utama ya oke alasan yang utama adalah 1 kali per 4 piston itu membutuhkan minyak dan tekanan yang besar sedangkan master 14 piston eh 14 piston master 14 mm itu gak mampu jadi mau gak mau kalian pakai yang 16 sampai 17 mm nah aduh 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 lumayan ya jadi ya satu tadi kurang safety kurang recommended lah ya ngaremnya dalam ketika heartbreaking kita was-was gitu mau gak mau kalian harus upgrade ya kang ya pilihannya apa aja banyak kokang gitu dari paling yang enak nissin yang big 4 17 mm di harga 1,5an kalau gak salah 1,5 sekian lah terus ktc 1,5 juga dari rcb 17 mili s1 tuh ada dua tipe ya s14 mili rcb itu s1 yang 17 mili ada dua yang 17 milinya itu di harga 1,2 terus ada dari moto 1 moto 1 itu dari harga 850 ribuan terus ada nih yang paling murah ada yang paling murah dari merek baru mungkin ya saya juga baru kenal gitu dari adeline itu di harga 700 ribuan nah mungkin kalian harus pikir-pikir lagi ya mikirin budget ketika upgrade kaliper otomatis kalian harus upgrade juga masterm kalian gitu Kang lumayan ya aduh lumayan mengocek dompet dalam-dalam ini ya aduh jadi kalau kesimpulannya ya kalian harus ganti ya Kang ya ketika kalian ganti 14 piston eh ketika kaliper kalian ganti 4 piston kalian harus upgrade masterm kalian di angka 16 sampai 17 milimeter gitu gimana Kang pasti ada pertanyaan nih Kang gimana kalau saya pakai yang diameternya lebih besar nih pakai 19 milimeter ya boleh banget lebih recommended lebih enak lebih pakem lebih rem dikit udah ngerem gitu Kang mungkin ada ilmu yang bisa diambil ada sedikit pencerahan yang bisa diambil mungkin kalau banyak-banyak salah atau gak informasi yang kurang tepat mohon dikoreksi mohon dimaafkan juga kalau ada misalkan Kang ini masalah mohon langsung aja lah hajar aja di komentar mungkin segitu dulu dari Kang gugum salam satu asap satu aspal dua ruda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sunda salam